jadi ini termasuk rumus rizki, rumus ajal itu 90% sunatullah terus yang lainnya itu pengecualian lawa diw itu melakukan sesuatu meyakini sesuatu itu dengan sesuatu sifatnya itu sunatullah misalnya ada mendung ya ada udhan kan ada sesuatu yang jelas kita mendung ya lerenc baru dan berangkat itu lebih menenangkan artinya kita itu melihat sesuatu melihat sunatullah jadi sunatullah Allah ngekei ujian ini gini anak adam kabeh ini menung so kabeh itu di uji onor noluru, ini wangnya soleh di uji berupa nikmat ini wangnya banyak dosa di uji berupa balak, itu yang sunatullah yang umumnya wadw itu waspada ini gini model umum, model umum ini kita waspada berarti ketika kita mendapatkan balak berarti wadw ngerayangi jitoe dosa ini apa jadi dosa ini apa ini kena balak tapi ini apa itu wadw itu nikmat berarti wadw itu bersyukur Allah itu enak loh enak ketika nikmat itu disyukur ini ini lho ya mubeng-mubeng ketika wadw itu misalnya yang di dosa ya yang di dosa kan otomatis secara sunatullah wangnya di dosa itu di kei balak balak itu kanggun nebus dosa ini ini bis dosa ini entek karena Allah kan terus di kei nikmat ya toh balak hilang nikmat teko kan nonton nah nikmat teko ini tugasnya kita ini nikmat ini termasuk ujian tugasnya kita mencukuri nikmat ini di gaya mendekatkan diri ninggani Allah ya kaya kaya terus ulama kulu nikmatin la tukor ribu ilalui faya baliatun kaya nikmat negam mendekatkan diri ninggani Allah itu termasuk kebinasaan nah ketika wadib menyukuri nikmat ini nikmat ini karena Allah ditambah 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 tambah nikmat tambah nikmat tambah nikmat harusnya ngunuh secara sunatullah harusnya tambah nikmat tambah nikmat dan nikmat Maka lain syakartum lazidhan nakum Lalu terwala in kafartum Inna adabila jadid Awadihwis gak mensyukuri ni'mat Tika ni'mat gak disyukuri Karena Allah dicoba-coba Maka gak mensyukuri ni'mat itu termasuk dosa Gak mensyukuri ni'mat itu termasuk dosa Kita berdosa Dengan tidak mensyukuri ni'mat Berarti ni'mat memang dinggul Berarti kan dosa Nah aku akhirnya Berarti kan dosa Allah di kanonnya berupa balaknya Ngomong-ngomong terus Ngomong balak emang Nebus dosa Allah di kanonimatnya Ngomong terus Itu sunatullahnya ngomong-ngomong Nah ini Awadihwis pengen Balaknya saat itu Ya diakihkan amal soleh Diakihkan istighfar Maka ngomong-ngomong Rumus Sembilan puluh persen ini Kayak ngomong-ngomong rumus Sunatullah harangnya Awadihwis itu nyekl Yang model sunatullah Sunatullah ini Pengen ngomong-ngomong Itu enak Maka ini pengecualian Ini surusan Allah Ini ada dalil khusus Mulanya kayak ajal Ini ada dalil khusus Kayak dalilnya Nabi Adam Ambil Nabi Siapa ya Nabi Adam Ambil Nabi Daud Nabi siapa itu Itu kan umurnya dirubah Karena Allah Gara-gara Nabi Adam memang Ngadiahnya umurnya Ini ngomong-ngomong Nabi Putu ini Jadi memang itu pengecualian Jadi tidak termasuk sunatullah Jadi ini sesuatu yang pengecualian ini Ini ada rumusnya di mana Jadi kita harus berpegang Ini sunatullah Ini pengen duit ya mergawing Ini sunatullah Tapi ketibaan duit Karpi Dewi ya bidunan Ini pengecualian Gak usah dibahas Ini yang umum Untuk umum Tetap bahas Sunatullah Anak hutan Anak mendung Anak hutan Anak hutan Anak hutan